Hai Mari kita teruskan halaman berapa halaman Hai 87 kitab alman hajus sawi kuala imamul gzali rahimahullah itu ya ya Bismillahirrahmanirrahim kuala al-musannib radiyallahu ta'ala anhu waradah al-imam al-allamah al-arif billah al-habib zain bin brahim bin sumid radiyallahu waradah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain ya amin ya rabbal alamin wa hafidhahu min jami'i syurur wa'afadha alihi albarakatu ar-rahamatu wa kulla al-hubur wama ta'anallah bituli hayatih al-habib zain bin brahim bin sumid radiyallahu ta'ala anhu waradah beliau mengatakan dalam kitabnya alman hajus sawi di dalam mengenal turiqoh alawiyah ya kan, turiqoh alawiyah turiqohnya para alawiyah yang mana pada hakikatnya kitab ini mengenalkan kita kepada semua turiqoh bukan semata-mata turiqoh alawiyah karena semua turiqoh itu sama semua turiqoh itu sama nanti ada sedikit-sedikit ijtihad-ijtihad para ulama-ulama tariqoh kan di dalam sebahagian cara malam sebagian cara roda yang ikhtilaf ini caranya begini untuk sampai kepada Allah ini caranya begini untuk sampai kepada Allah dengan mendidik murid dengan cara yang ini mendidik si A, si B, si C dengan cara yang berbeda-beda tapi intinya sama semuanya kita mengenal kitab ini akan mengenal semua turiqoh yang sahihah beliau berkata kuala al-imamul ghazali telah berkata al-imamul ghazali yaitu hujatul islam mabarakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-ghazali atusi radiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala ba'da iradihi hadhal hadith setelah al-imamul ghazali mendatangkan hadith ini yaitu hadith yashfa'u yawmal qiyamah salatah hadith Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa yang memberikan syafa'at pada hari kiamat nanti salah satun tiga golongan al-ambiyahu yang pertama golongan para nabi itu dikasih wawenang oleh Allah jabatan oleh Allah kekuasaan bisa memberikan pertolongan kepada siapapun yang mereka kehendaki yang kedua summal ulama'u lalu para ulama'u lama'u para ulama-ulama Allah karena ulama ada ulama su yang diisyaratkan oleh Rasulullah s.a.w ada ulama dunia ada ulama akhirat yang dimaksud ulama adalah ulama akhirat mau sohor di dunia mau tidak sohor di dunia ulama akhirat itu banyak ciri-cirinya ciri-ciri ulama akhirat yang nanti di depan insyaallah akan dibahas sumba syuhadau lalu yang ketiga para syuhada orang-orang yang mati syahid mereka orang-orang yang membela agama Allah sampai mereka mati di dalam perjuangan agama tersebut mereka ini orang-orang yang mendapatkan syahadah mendapatkan titel syahid dari Allah langsung di cap syahadah oleh Allah sebagai syahid kasih stempel oleh Allah sebagai syahid itu para syuhada-syuhada Allah mereka pun dikasih kekuasaan nanti pada hari kiamat untuk bisa menolong yang lain semoga kita mendapatkan syafaat dari para ambia dari para ulama dari para syuhada makanya kita faham sekarang pantes para leluhur kita guru-guru kita mengajarkan agar rajin mengkaji kitabnya para awliya, para ulama sehingga ulama saja wali saja dengan kerendahannya masih mengkaji kitab ulama kelas wali kutub padahal boleh jadi kitab ulama yang dikaji jauh martabatnya lebih bawah daripada yang mengajinya Allah 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 karena ulama itu para awliya itu tidak akan merasa kenyang dengan tambahan barakah dari yang lain tidak akan merasa kenyang dari syafaatnya yang lain masya Allah maka walaupun ulama akan bertabarruk dengan ulama walaupun para wali akan bertabarruk dengan para wali paham? alaih sebab itulah Imam Syafi'i berkata wa'hibbus salihina walastu minhum la'alli an'ana labihim syafa'ah saya mencintai para ulama dan saya bukan bagian dari ulama Allah masya Allah jadi pengetahuannya kepada kealiman yang lain menghilangkan menghilangkan perasaan terhadap kedudukan keulamaannya dirinya hilang semuanya ini bukan siapa-siapa makanya saya cinta ulama saya cinta solihin orang-orang solih wa'hibbus salihin saya cinta orang-orang solih walastu minhum dan aku bukan orang yang termasuk kepada golongan orang solih untuk apa saya mencintai orang-orang solih la'alli an'ana labihim syafa'ah agar saya bisa mendapatkan syafa'atnya orang-orang solih Allah ini sepadan siapa? alimam al-syafi'i yang diambil barakahnya oleh para ulama yang ilmunya menjadi rujukan para ulia para ulia para ulama hingga wali menjadi wali ulama menjadi ulama gara-gara taklit kepada imam syafi'i bayangkan taklit kepada buah insihajah imam syafi'i Masya Allah 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 Imam al-Ghazali beliau setelah menyampaikan hadis ini beliau berkata fa'azim bimartabatin alangkah agungnya martabat hiya yang mana martabat tersebut tali an-nubuwa bersanding kepada martabat kenabian Allah wa fauqas syahadah dan di atas martabat kesyahidan ma'ama waroda sembari kan datang keterangan 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 fi fadlis syahadati di dalam keutamaan dan keunggulan kesyahidan itu begitu banyaknya hadis-hadis Nabi tentang keunggulan orang mati syahid begitu kan disebutkan dalam Quran tentang yang mati syahid mati syahid mati syahid mati syahid mati syahid mati dalam keadaan syahid kan karena warna-warni syahid itu banyak sekali kan syahid itu bukan mati di medan perang saja kan syahid itu banyak orang mati dalam mengkaji ilmu Allah matinya syahid kan lagi senang cari ilmu ngejar-ngejar guru walaupun belum jadi ulama tidak sempat menjadi ulama jadi santri juga enggak hanya hadir dalam majlis talimnya mesantren gagak tapi cinta kepada ulama cinta kepada ilmu mati dia dalam keadaan seperti itu matinya syahid Allah 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 matinya syahid bayangkan Masya Allah La ilaha illallah La ilaha illallah namun ternyata dengan banyaknya keterangan tentang keutamaan syahid ternyata martabat ulama martabat ahli ilmu jauh lebih tinggi daripada martabat para syuhada mertabat ahli ilmu di bawah satu kursi dari martabat para nabi bayangkan Allah Allah jadi kita mesantrenkan anak itu untuk menggapai martabat ini kalian mesantren itu untuk mencapai martabat ini jadi pencerama atau tidak itu bukan urusan ingat kalian punya pesantren atau tidak bukan urusan tapi bagaimana kalian bisa menggapai martabat ini yang satu kursi di bawah martabat para nabi dan jauh lebih tinggi di atas martabatnya para syuhada Allah 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 makanya semua hadis nabi semua ayat quran yang menceritakan tentang keunggulan para syuhada ketika dibandingkan kepada martabat ulama maka martabat ulama mimba bi awla kedudukan para ulama itu apalagi masuk kepada bab apalagi karunia yang Allah canangkan kepada para ulama ulamanya intaha sudah selesai perkataan imam ghozali kultu alhabib zain berkata kultu saya berkata ini yang berkata siapa alhabib zain wafi dhalika dan di dalam keterangan itu dalilun ini ada dalil ala annal ulama terhadap sesungguhnya para ulama ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya afdhulu kan lebih adalah lebih unggul indallahi disisi Allah minasyuhadai ketimbang para syuhadak al-lazina kutilu yang mana para syuhadak mereka dibunuh di sabili nasrid dini di jalan membela agama kan kala telah berkata al-hasanul basri imam hasan basri radiyallahu ta'ala sesepuh tabiin muridnya para sahabat kan rahimahullah imam hasan basri beliau berkata yuzanu nanti yaumal kiamah akan ditimbang midadul ulama kan tinta-tintanya para ulama bidami syuhadak ditimbang dengan darahnya para syuhadak fayar jahu maka mengungguli midadul ulama tinta-tintanya para ulama ala dami syuhadak atas darahnya para syuhadak waqala dan telah berkata ibnu mas'udin sahabat yang bernama Abdullah bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu apa katanya alaikum bililmi kalian harus memegang teguh kepada ilmunya Allah sebelum diangkat ilmu tersebut dan diangkatnya ilmu Allah adalah kematian para rawi-rawi ilmu tersebut yakni para ulama kematian para ulama itu adalah pengangkatan ilmu Allah yakni diangkat dicabut ilmu Allah dari dunia dengan diwafatkannya ulama sebelum diangkat ilmu Allah yakni sebelum ulama ini wafat cepat ngaji kepada ulama kata imam bin masyid ngaji kepada ulama kejar itu ulama hadiri majlis-majlis ulama simak terus kalam-kalam nya ulama sebelum ilmu Allah ini dicabut oleh Allah dari muka bumi ini dengan diwafatkannya ulama mumpung masih ada ulama mumpung masih ada ulama ayo ngaji jangan berleha-leha tinggalkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan tinggalkan permainan-permainan yang hanya menghabiskan umur yang sangat singkat ini tinggalkan lamunan-lamunan tinggalkan pikiran-pikiran tentang dunia 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 tinggalkan jangan sampai kamu berani meninggalkan makhlukmu jangan sampai kamu berani meninggalkan hadir dengan ulama walaupun satu kali saja dengan alasan apa saja lah jangan singkirkan singkirkan semua alasan singkirkan singkirkan semua alasan jangan dijadikan alasan wah alasan saya ini sibuk ini sekarang sibuk ini sibuk ini sibuk ini jangan sampai kamu meninggalkan hadir di majlisnya ulama ingat singkirkan semua alasan tidak ada yang lebih berharga daripada amal soleh ketimbang duduk di majlis ilmu bersama ulama Allah tidak akan ada yang berharga wah saya ini ada acara itu acara ini semuanya tidak akan ada yang berharga jangan dijadikan alasan tidak ingat faham ini wasiatnya Imam Abdullah bin Mas'ud fawalladhi nafsi biadihi maka demi dhat yang mana jiwaku berada di tangannya kata Imam Ibn Mas'ud bersumpah ingat beliau bersumpah demi dhat yang ini dhat Allah yang mana jiwaku ada di genggamannya demi Allah kata beliau semua jago-jago yang dibunuh di jalan Allah syuhadat sebagai syahid mereka merindukan menginginkan mencita-citakan agar Allah membangkitkan mereka sebagai ulama bukan sebagai syuhada karena apa karena mereka melihat daripada kemuliaan ulama yang begitu tidak ada bandingannya nanti pada hari kiamat orang yang mati syahid inginnya dibangkitkan itu bukan sebagai syuhada tapi sebagai ulama sampai sumpah Imam Ibn Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sumpah fawalladzi nafsi biadeh sumpah beliau semua yang mati syahid saja nanti ingin dibangkitkan bukan sebagai syuhada tapi ingin dibangkitkan sebagai apa sebagai ulama Allah 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 telah menyebutkan kepada keterangan ini fil-ihya di dalam kitab ihya Allah 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 Al-Faslus Halisu Fasal yang ketiga Fima di dalam menjelaskan apa-apa waroda yang datang itu apa-apa min kalami salafi yakni sabda-sabdanya para ulama-ulama salaf wal-khalafi dan ulama-ulama khalaf fi fadlil ilmi di dalam keutamaan ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu i'lam ketahuilah oleh kamu anna fadlil ilmi sesungguhnya keutamaan ilmu la yakfa ala ahad tidak samar kepada siapapun idlil ilmu karena pengetahuan itu huwa al-mukhtasubil insaniyah adalah yang dikhususkan yang dispesialkan dengan kemanusiaannya yakni yang membedakan mana manusia mana bukan manusia mana manusia mana binatang ada mizah ada yang membedakannya apa yang membedakannya antara manusia dan binatang pengetahuan li'anna jami'al khisali karena sesungguhnya semua sifat-sifat ya perilaku ingat baik manusia maupun binatang siwal ilmi selain pengetahuannya yastariku fiha ini bergabung ya fiha di dalam kemanusiaan kemanusiaan ingat fiha di dalam khisol di dalam sifat-sifat tersebut al-insanu baik manusia waghairuhu dan selain manusia binatang-binatang istirok istirok ini istirok apa istirok ada kesamaan kesamaan minal hayawani daripada hayawan kasyaja'ati seperti keberanian binatang pun juga sama wal-kuwati kekuatan binatang pun juga sama dan wa syafaqati dan juga apa kasih sayang binatang pun juga sama waghairiha dan selain itu juga sama ada sifat syufqoh waghairiha sama wabil ilmi dan dengan pengetahuan azharallahu Allah mendohirkan fadlah Adam kepada keunggulannya Nabi Adam al-salam alal malaikati di atas para malaikat Allah wa amarohum dan dengan ilmu tersebut Allah memerintahkan kepada semua malaikat bisujudi supaya sujudlahu kepada Nabi Adam wa'idhan dan juga huwa bahwa ilmu tersebut al-wasilatu adalah wasilah lil-wusuli untuk sampai ila sa'adatil abadiyati kepada kebahagiaan yang abadi in wako'a jika terjadi al-ilmu al-amalu pengamalannya bimuktadahu kepada ketentuan ilmu tersebut jadi bukan ilmu munfahrid ilmu sajalah ketika berjamaah ilmu dengan apa dengan amal kala amirul mu'minin telah berkata amirul mu'minin al-imam ali ibn abi talib karram allahu wajah al-imam ali bin abi talib karram allahu wajah beliau berkata al-ilmu al-ilmu bahwasanya ilmu khairun minal mal itu lebih baik daripada harta al-ilmu ilmu itu yahrusuka kan yang menjaga kamu wa'anta sementara kamu tahrusul malah menjaga harta ilmu menjaga kamu kan tapi kalau harta kamu yang menjaga harta al-ilmu yazku ilmu itu terus berkembang kan bertambah-tambah alal infaki ketika diinfakan wal malu sementara harta tun kisuhu annafaka harta itu dikurangi dengan dibelanjakan ketika dibelanjakan oleh kita harta itu harta mengurang tapi ilmu ketika dibelanjakan bertambah al-ilmu hakimun ilmu itu yang menghakimi kehidupanmu gerak-gerikmu wal malu sementara harta mahkumun aleh bagian dari yang dihakimi oleh ilmu al-ilmu ilmu itu yuksibul alimah atau atak ilmu itu bisa melahirkan orang yang berilmu atau atak kepada ketaatannya katakan fi hayatihi di dalam kehidupannya ingat wajamilal uhudusati dan indahnya cerita tentang ahli ilmu ba'da mautihi setelah kematiannya itu kan begitulah ilmu kalau harta enggak harta orang sekaya-kayanya harta sudah mati lenyaplah ketika punya harta orang mau dekat ketika harta habis orang menjauh ketika mati sudah selesai tentang cerita orang kaya selesai tapi orang yang berilmu akan melahirkan ketaatan dalam hidupnya dan akan melahirkan keindahan dongeng-dongeng tentangnya pembicaraan uhdusah pembicaraan ba'da mautihi setelah kematiannya akan diingat terus akan dikenang terus akan dimuliakan terus dirindukan terus wa mahabbatul ilmi dan mencintai ilmu dinun adalah agama yudhanubiha yang diperintahkan oleh Allah agama yang dijadikan agama ini mencintai harta itu justru dilarang tapi mencintai ilmu diperintah oleh Allah ya kan wa manfaatul mali dan manfaat harta tazulu bizawali lenyap berbarengan dengan lenyapnya harta tersebut adapun manfaat ilmu terus berkembang walaupun ulamanya sudah wafat mata khuzzanul amwal wahum ahya itu orang-orang yang mengumpulkan harta yang menumpuk-numpuk harta yang menggudang-gudangkan harta itu kan mereka itu mereka itu mati wahum ahya padahal mereka dalam keadaan hidup mereka yang cari harta mikirin harta menumpuk harta menjaga harta menggudang-gudangkan harta mereka itu orang-orang mati padahal mereka hidup wal ulama'u sementara para ulama'u bakuna abadi mabakiyadahru itu kan seperti abadinya masa masya'allah a'yanuhum mafkudah boleh jadi wujudnya ulama' lenyap waamsaluhum filqlubi mawujudah namun masya'allah misal-mukaluhum 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 para ulama'u di dalam hati semuanya tetap hadir di dalam hati mawujud tetap ada di dalam hati itulah para ulama'u waqala radiyallahu ta'ala'anhu dan berkata radiyallahu ta'ala'anhu yakni amirul mu'minin beliau berkata manusia itu dari sisi perbandingan sama saja gak ada bedanya namanya manusia orang arab orang ajam yang putih yang hitam semua sama itu kan suku mana saja namanya manusia dari jihad perbandingannya sama abuhum adam sama bapaknya siapa nabi adam wal'ummuh hawau dan ibunya siapa si tihawak mau orang negeri mana saja suku mana saja etnis mana saja ya sama namanya manusia sama fa'in yakun lahumu fi aslihim syarafu itu kan maka andai kata mereka punya kemuliaan dari lelukurnya itu kan yufakiru nabihi yang mana mereka berbangga-bangga karena menjadi turunannya itu kan berbangga-bangga dengan karuhunya yang mulia padahal fattin wal ma'u yang mereka muliakan itu antara tanah dan air cuma tanah dan air yang dibangga-banggakan itu tanah dan air malfakiru bagi siapapun yang mencari petunjuk siapa yang menunjukkannya adalah ahli il ahlimu wa qadruqullimri'in dan ukuran setiap manusia makana yuhsinhu apa yang ia bisa itu ukuran martabat manusia apa yang ia bisa wal jahiluna sementara orang-orang bodoh li ahli ilmi a'dau mereka memusuhi kepada ahli ilmu kan karena mereka tidak mengerti kan mereka tidak punya pengetahuan sehingga apa yang beda menurut pemikiran mereka dimusuhi kan fafuz bi ilmin maka berbahagialah kamu bi ilmin dengan ilmu Allah taish hayyan bihi abadak maka kamu akan hidup selama-lamanya dikala kamu hidup di dunia kamu hidup dan setelah mati pun juga kamu hidup anna sumauta sementara semua manusia semuanya bangkai saja semuanya bangkai semua bangkai padahal mereka dalam keadaan hidup semua mati wa ahlul ilmi dan ahli ilmu ahyau mereka semua hidup walaupun dalam keadaan mati Allah 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 Masya Allah wa qala dan telah bersabda radiyallahu ta'ala anhu kafa bil ilmi syarafan wa allahu alam bisawah mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya ya mudah-mudahan semua oleh Allah terus dijadikan ahli majlis ilmu hingga menjadi ahli ilmu pencinta ilmu pencinta para ahli ilmu mendapatkan barakahnya syafaatnya cahayanya asrarnya dan madadnya karamahnya ahli ilmu semuanya wa ilah hadratin nabi salam al-fatihah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabba nanfa'na bima alimna lalazi anfa'una rabbanah aslih lana kula shu'un wa akirrabir wabarakatuh wa akirir wabarakatuh wabarakatuh wa akirir suranda akram man satar wa salatullahi taushal manilal haqida anawal wafa bi kitabin fihil nasi wa alal al-alil kiram shurafa wa ala sahbil masabih al-gurar amratuh kafan sabbahat amiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri amratuh kafan sabbahat fihal asawa arwati bimain amiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyati wa batini wa zahiri ya 실�il amré ya siril amra inna dhal wa Alayna azuma Wasajib minna duana karamah Ya kariman anza rabul kuramah Yasiril amrah Inna dalamra alayna azuma Wasajib minna duana karamah Ya kariman anza rabul kuramah Allahumma adina bihudak Wajalna mimman yusari'u Firidak Wala tuallina waliyan siwak Wala tajalna mimman khalaf Amraka wa asak Ya Rabna ahtarafna Wa anna ahtarafna Wa anna asarafna Ala lada asarafna Fatub عليna Teghsir li kulli haubah Wasur lana العورati Wa amin rauhati Waghfir liwalidina rabi Wala ahli walikwani Wasairil khilani Wa kulli di mahabba Aujiratin Aujiratin Wa alhamdulil ilahi Fil badi Wa zanahi Dimatikan speaker yang luarnya Yang atasnya dimatikan Silahkan adhan Adhan Dimatikan Itu yang luarnya Itu yang luarnya Di pinggir Allahu akbar Sebelah sana bisa Di ujung Di Ashaadu ala ilahi Alhamdulillah